Ya pemirsa momen perayaan HUD Pemerintah Kota Jambi ke-78 dan tanah pilih Pusako Batua ke-623 masih dalam nuansa yang bahagia. Seperti kisah siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Kota Jambi yang mendapatkan kesempatan langkah untuk menjadi pemandu suara saat perayaan puncak di Gedung Suarna Bumi DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu. Berikut liputannya. Inilah siswa-siswi berprestasi SMP Negeri 1 Kota Jambi yang berkesempatan mengisi paduan suara saat perayaan HUD Kota Jambi di Gedung Suarna Bumi DPRD Kota Jambi pada 28 Mei 2024 lalu. Terlihat dengan kompa mengenakan seragam SMP-nya, siswa-siswi melaksanakan geladi persiapan untuk tampil di hari Hap Rayaan. Dikatakan oleh Henki Setiawan, guru seni budaya, SMP Negeri 1 Kota Jambi yang juga merupakan penanggung jawab paduan suara saat hari Hap ini, menuturkan dengan antusias bahwa SMP-nya telah kerap kali dipercaya menjadi paduan suara tiga tahun berturut-turut di acara pemerintah Kota Jambi maupun DPRD Kota Jambi. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi sekolahnya. Mengingat banyak sekolah yang ada di Kota Jambi, namun sekolahnya yang dipercaya. Lanjutnya, tentunya ini tidak terlepas dari dukungan berbagai unsur, salah satunya kepala sekolah tempatnya yang selalu mendukung program kegiatan seni dan budaya. Henki meneruskan, adapun untuk kemampuan siswa-siswinya yang tampil ini, merupakan hasil dari latihan rutin yang diadakan. Karena di sekolahnya sendiri, kegiatan vokal suara merupakan kegiatan ekstra kulikuler yang memang selalu ia giatkan sebagai guru seni budaya. Untuk tampilan ini, hari ini, jadi SMP1 sudah tahun ketiga, dibuka meletuk, dikumpulkan untuk di secara pemerintah, secara siswa hiburan. Tapi, menimbulkan di sini, apa namanya, sebuah nyanyi-nyanyi lagu yang di daerah, dalam berupa dukungan suara, buka grup, atau solo juga ada. Dengan dirimu oleh langsung live musik tradisional, anak-anak juga yang ada. Kalau musik tradisional itu dari SMP4, jadi kami berkolaborasi di sini. Diketahui, pada pelaksanaan Hut Kota Jambi 28 menit lalu, di Gedung Suarna Bumi, DPRD Kota Jambi, siswa-siswi SMP Negeri 1 berkesempatan mengisi paduan suara lagu wajib nasional, dan juga beberapa lagu hiburan. Selain SMP Negeri 1, juga ada SMP Negeri 6 yang juga berkolaborasi mengisi paduan suara.